Intro Fenomena alam adalah peristiwa non-artifisial dalam pandangan manusia dan tidak diciptakan oleh manusia. Fenomena alam juga sering terjadi di langit bumi. Indonesia pun seringkali mengalami fenomena langit yang terlihat menakjubkan. Nah, Exposer, kali ini Exposiana akan membahas beberapa fenomena langit yang sering terjadi di Indonesia. Yang pertama adalah Gerhana. Exposer pasti sudah tidak asing. Ada dua macam Gerhana, yaitu Gerhana Matahari dan Gerhana Bulan. Keduanya kerap terjadi di Indonesia. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebagian atau seluruh cahaya matahari. Sedangkan Gerhana Bulan terjadi ketika sebagian atau keseluruhan penampang bulan tertutup oleh bayangan bumi. Hal ini terjadi apabila bumi berada di antara matahari dan bulan pada satu garis lurus, sehingga sinan matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalang oleh bumi. Fenomena awan naga telah menjadi perhatian warga Jayapura, Papua pada tanggal 21 Agustus 2010. Awan berbentuk naga ini membentang langit dan berwarna kemerahan. Sekumpulan awan yang menyerupai naga tersebut tapak bayu kliut. Fenomena ini berlangsung selama kurang lebih 5 menit. Fenomena langit terbelah terjadi di Yogyakarta pada 11 Juni 2010 lalu. Cahaya terang berwarna biru membelah langit cingga di atas kota Yogyakarta. Fenomena langit terbelah ini terjadi karena sinar matahari terhalang oleh awan atau objek lainnya. Namun ia terlihat di arah yang berlawanan dengan matahari. Fenomena ini sering terlihat ketika matahari terbit atau terbenam. Hujan meteor juga kerap terjadi di Indonesia. Hujan meteor merupakan sebuah peristiwa langka yang dapat diprediksikan kapan dia akan terjadi. Nama setiap hujan meteor disesuaikan dengan radian yang merupakan titik pusat hujan meteor tersebut. Radian ini bisa berada di rasi jintang tertentu. Rasi inilah yang digunakan untuk menamai hujan meteor tersebut. Fenomena bulan kembar pernah terjadi di kota Jakarta beberapa tahun lalu. Langit Jakarta dihiasi oleh terangnya Jupiter dan Venus yang tergolong planet paling terang dibandingkan oleh bintang-bintang lainnya. Fenomena inilah yang membuat bulan seakan-akan menjadi dua. Fenomena-fenomena tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan peristiwa-peristiwa tersebut dapat menambah iman kita kepada Allah. Dan semakin menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di langit maupun dunia adalah milik Allah. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala bersirman dalam surat An-Nur ayat 42 yang berarti Dan kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah lah kamu kembali. Saksikan terus Exposiana, Expos Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.